Masa pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024 ditutup pada 14 Agustus 2022 lalu. Hingga saat ini, setidaknya ada 40 parpol yang mendaftar dan 24 diantaranya sudah memenuhi syarat lolos verifikasi berkas administratif. Tahapan pemilu tahun 2024 dimulai dari perencanaan program serta anggaran kemudian dilanjutkan dengan penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan pada 14 Juni tahun 2022 sampai 14 Juni tahun 2024. Dengan begitu, pembukaan tahapan pemilu tahun 2024 sejatinya sudah dimulai sejak satu bulan yang lalu. Terkait jadwal pemilu sudah disebar oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia melalui website resminya. Pemilu 2024 sendiri akan dilaksanakan pada 14-15 Februari tahun 2024. Lantas, partai politik mana saja, calon beserta pemilu tahun 2024, dan parpol mana saja yang sudah diverifikasi, Kata Pak Pras, akan mengulas sedikit profil partai politik yang telah lolos verifikasi berkas administratifnya. Yang pertama, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau BDIB. Partai ini sudah menjadi partai pemenang pemilu sejak dua periode sebelumnya. Partai ini dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, ada Partai PKP atau Partai Keadilan dan Persatuan. Partai yang dulunya diketahui oleh Suti Yoso, sekarang diketahui oleh Yusuf. Mantan anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang sekarang diketahui oleh Ahmad Saiku, yang pernah mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat. Yang keempat, ada Partai Persatuan Indonesia atau Perindu, di mana partai ini dipimpin oleh Konglong Merat Heri Tanu Sudipjo, yang memiliki MNC Group dan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Partai ini dulu pernah mengikuti kontestasi politik, namun tidak lolos sampai kesenayan. Yang kelima, ada Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, yang dipimpin oleh Konglong Merat juga, Suryo Paloh, yang memiliki media masa begitu besar di Indonesia. Yang keenam, ada Partai Persatuan Bulan Bintang atau PBB, yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra. Partai ini sejatinya selalu mengikuti kontestasi politik setiap kali pemilu di Indonesia, akan tetapi baru sekali lolos menuju Senayan. Dan kali ini mereka mencoba peruntungan kembali, apakah mereka akan lolos lagi atau tidak. Mari kita lihat bersama-sama dua tahun yang akan datang. Yang ketujuh, ada Partai Besutan dari Anas Urbaningrum, mantan koruptor dan mantan ketua Partai Demokrat, yaitu Partai Kebangkitan Nasional atau PKN, yang saat ini diketuai oleh IGD Pasek Suwardika, di mana IGD Pasek dulu juga seorang politikus dari Partai Demokrat, akan tetapi dia sejatinya adalah orang setia Anas Urbaningrum. Yang kedelapan, ada Partai Baru, yaitu Partai Garuda. Partai Garuda ini merupakan Partai Baru yang didirikan oleh Ahmad Rida. Siapa Ahmad Rida? Silahkan kalian komen bagi yang tahu di kolom komentar. Yang kesembilan, ada Partai Demokrat. Partai yang didirikan oleh Presiden SBY ini, sekarang diketuai oleh Agus Harimarti Yudhoyono, atau anak pertama dari Bapak SBY. Yang kesepuluh, ada Partai Kelora, yaitu Partai Pecahan dari PKS, di mana sekarang Kelora diketuai oleh mantan ketua umum PKS saat itu, yaitu Anis Mata. Yang kesebelas, ada Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, yang sekarang dipimpin oleh Usman Sabta Udang, yang menggantikan Bapak Wiranto, yang sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua umum partai sejak periode kontestasi politik sebelumnya. Yang kedua belas, ada Partai Besutan dan didirikan langsung oleh Prabowo SUBYANTO, yang sekarang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, yaitu Partai Geridra. Yang ketiga belas, ada Partai Kebangkitan Bangsa, partainya orang-orang Jawa Timur yang berhaluan hijau, yang sekarang dipimpin oleh Muhammad Iskandar. Ke empat belas, ada Air Langga Hartanto, yang memimpin Partai Golkar, yang fotonya, balihonya, posternya sudah ada di mana-mana, karena memang Air Langga Hartanto merupakan ketua umum partai politik terkaya saat ini. Yang ke lima belas, ada Zulkifli Hasan, merupakan pemimpin dari Partai PAN, yang mana partai ini sebetulnya dipimpin juga oleh beliau, namun sekarang partai ini dalam ambang kehancuran karena ditinggal oleh pendahulu-pendahulunya. Yang keenam belas, ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang dipimpin oleh Suharto Manwarva. Partai ini juga dalam keadaan diambang kehancuran juga, karena di parlemen suaranya sangat kritis sekali. Yang ketujuh belas, ada Partai Solidaritas Indonesia, partai yang dipimpin oleh Giringganesha, seorang vokalis, atau bisa dibilang mantan vokalisnya Nici, yang sekarang mencoba peruntungan untuk mendaftarkan dirinya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Tahun sebelumnya, pada periode pemilu sebelumnya, beliau Giringganesha juga menjadi seorang caleg dari Partai PSI. Akan tetapi, PSI gagal menuju Senayan, bahkan mendapatkan suara yang sangat miris dan mengenaskan. Kemudian, ada Partai Baru setelah partainya Giring Nici. Sekarang, yang ke-18, ada Partai Buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal, seorang aktivis buruh yang saat ini mencoba peruntungan untuk mendirikan sebuah partai politik guna mewakili para buruh seluruh Indonesia. Yang ke-19, ada Partai Umat. Partai Umat merupakan partai pecahan dari PAN, yang mana didirikan oleh Amin Rais, dan sekarang dipimpin oleh Rito Rahmati. Yang ke-20, ada Partai Republik. Partai Republik juga merupakan partai baru yang dipimpin dan didirikan oleh Suharno. Siapa Suharno? Silahkan, kalian tulis di kolom komentar. Yang ke-21, juga ada Partai Baru, yaitu Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Partai ini dipimpin oleh Agus Jabo. Agus Jabo juga merupakan seorang aktivis di bidang hukum. Yang ke-21 merupakan partai yang kemungkinan besar akan menjadi tunggangannya Parhat Abbas. Kalian tahu kan Parhat Abbas siapa? Kemudian ke-22, ada Partai Republik Indonesia. Partai Republik Indonesia ini dipimpin oleh Ramses David. dia juga seorang politikus ulung dan juga seorang aktivis. Yang ke-23, ada Partai Suara Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Yusuf Rizal yang merupakan seorang aktivis politik juga. Dan yang ke-24, ada Partai Republik I dipimpin oleh seorang wanita khas Naini. Nah, itulah partai-partai yang sudah lolos verifikasi. Namun, ada masih tersisa 16 parpol yang masih harus diperiksa lagi. Yang belum lolos sampai saat ini. Ada Partai Reformasi, ada Partai Negeri Daulat Indonesia, ada Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, ada Partai Kedolotan Rakyat, Partai Berkarya, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Partai Pelita, Partai Kongres, Partai Karya Republik, Partai Bineka Tunggal Ika, Partai Pandu Bangsa, Partai Masyumi, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa, Partai Damai Kasih Bangsa, dan Partai Pemersatu Bangsa, serta Partai Kedaulatan. Mana saja partai-partai ini yang nantinya akan lolos, semuanya tergantung dari hasil verifikasi KPU yang akan datang. setelah pendaharan para pol calon pemilu tahun 2024 ini, maka partai-partai ini akan mendapatkan waktu untuk melakukan kampanye pada saat nanti dua tahun yang akan datang dari sekarang. Demikian profil singkat partai-partai yang sudah lolos dalam tahapan verifikasi administratif. Salam Istimewa, tetap bersama kata Pak.